Kita akan membersihkan kandang burung hantu ini guys Nah ini alasnya udah penuh dengan kotoran Langsung aja disini kita cuci menggunakan air Oh iya ini tuh kandang sementara aja ya guys Karena aku ada order kandang online Dia tuh terbentuk dari kayu gitu Jadi nanti anakan burung hantunya tuh kita tangkringin aja Gak dikurung Jadi supaya dia gak stress dan lebih jinak ke manusia guys Ini kita jemur alasnya supaya kering disini Eyalah ini Chika dan Baby Gendut masih aja penasaran Sama anakan burung hantunya Dia masih goda-goda anakan burung hantunya Oke lanjut guys Disini kita siap-siap untuk memberi makan anakan burung hantunya nih Hayo Chika Dude mau bantuin kasih makan anakan burung hantunya Supaya cepet besar Lanjut guys Ini Baby Owlnya kayaknya udah lapar deh Liat deh ini tangan aku digigit-gigit gitu guys Mungkin dikiranya daging Ini aku mengikuti saran kalian Kalau Baby Owl ini makanannya jangkrik guys Jadi aku udah beli jangkrik nih Kita langsung aja kasih makan ke dia ya Ini kita coba suapin pakai tangan Dan liat deh dia udah gak sabar pengen makan jangkriknya Disini kita goda-goda dulu nih guys Tuh liat langsung dilahap-habis ya Kita coba suapin pakai tangan